Ini dia Kyogre teman-teman Legendarnya adalah Mewtwo Wah ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua teman-teman Halo teman-teman Balik lagi di channel Fahminugraha Official Mantap sekali teman-teman Pada kesempatan kali ini Gue mau main Pokemon Go PG Sharp lagi teman-teman Dan mau berbagi tips and trik di event terbaru ini Kebetulan sekarang juga udah ganti season Dan gue bakal ngasih tau beberapa informasi di season ini Jadi jangan lewatkan 1 detik pun biar kalian gak kelewatan informasi Oke mantap sekali teman-teman Dan selanjutnya gue mau bilang Terima kasih banyak untuk kalian semua Karena sudah mendukung channel ini sampai 8 ribu subscriber Arigato teman-teman Tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang Gue sangat bersyukur gue sampai ada di titik ini berkat kalian semua juga yang mendukung channel ini Terima kasih semuanya Gue bakal bikin giveaway tapi gak sekarang Karena sedikit sibuk di bulan ini Jadi nanti gue bakal bikin postingan di Instagram Seperti biasa kalian harus komen nanti disana Pokoknya tunggu aja postingan persyaratan buat ikutan giveawaynya di Instagram gue Makanya follow Instagram gue ada di deskripsi Oke mantap teman-teman Oke teman-teman Jadi seperti itu kurang lebihnya untuk perayaan 8 ribu subscribernya Terus juga ada yang komen katanya pengen challenge makan mie samyang lagi teman-teman Apakah kalian setuju? Makan mie samyang challenge main Pokemon go makan mie samyang Hmm di benak gue di kepala gue kepikiran Kayak makan mie samyang tapi pas ngerade gitu challenge-nya Jadi selama ngerade 20 orang Raidenya level 5 Nah gue harus abisin tuh samyang bisa gak gitu Challenge-nya kayak gitu sih di pikiran gue Tapi apakah itu ide bagus atau bukan Atau kalian punya ide yang lain buat challenge gue Coba tulis di komentar oke Mantap teman-teman Oke selanjutnya gue akan bahas season terbaru yang sedang berlangsung teman-teman ya Ada di tab today sini Nama seasonnya adalah season of go Setelah kemarin season Alola berakhir teman-teman ya Sekarang muncul season baru namanya season of go Dan event ini akan berlangsung selama 3 bulan Kalian bisa lihat sendiri disini ada Ends in 91 days and 19 hours Gitu teman-teman ya Jadi akan berakhir dalam 90 hari dan 19 jam ke depan Jadi event ini akan berlangsung selama 3 bulan teman-teman ya Masih lama ya Selanjutnya gue bakal bahas semua bonus yang ada disini teman-teman ya Pertama-tama ada seasonal pokemon found in the wild ya Kalian bisa lihat gambar di video ini entah dimana Nah itu ada habitat-habitatnya teman-teman ya Kayak di city, di forest, mountains, beach and water teman-teman ya Terus ada habitat di north hemisphere dan southern hemisphere Pasti kalian ada yang gak tau hemisphere itu apa Nah north hemisphere ini adalah Nah gue ngomongnya gak pantas ya Kalau bahasa inggris ya gue ngomongnya Ya pokoknya bagian utara dan bagian selatan Nah bumi itu kan bulat ya Nah north hemisphere itu adalah bumi bagian utara Terus southern hemisphere adalah bagian selatan bumi Gitu teman-teman Jadi dibagi dua tuh ada garis tengahnya Kalian bisa lihat di gambarnya Itu ada garis tengahnya Nah itu merupakan batasnya teman-teman Dari garis itu ke atas itu adalah bagian utara Terus dari garis ke bawah itu adalah bagian selatan bumi gitu Dan bagian utara itu pokemonnya mulai dari si lediba Sampai ke yang rusak itu siapa namanya lupa gue Dirling teman-teman ya Dan di bagian southern hemisphere itu ada pokemon dari spin arak Sampai ke dirling juga Tapi beda warna ya Dirling yang di atas sama dirling yang di bawah Itu beda warnanya gitu teman-teman ya Dan itu ada tanda plusnya Berarti ada banyak pokemon yang lainnya juga Selain pokemon yang ada di gambar gitu teman-teman ya Dan selanjutnya kita akan bahas bonus yaitu Seasonal pokemon hatching from eggs ya Kalau kalian punya telur nih ada telur banyak disini Nah ini tuh kalau kalian dapet telurnya di event yang sekarang Itu netasnya itu akan jadi pokemon-pokemon yang ada di gambar ini gitu Nah di pokemon 2km ada si poliweg sampai ke si stufel ya atau stuful Terus di telur 5km ada si togepi sampai ke si poplio teman-teman ya Terus selanjutnya kalau kalian punya telur 10km di event season of go ini Kalian bisa dapet pokemon mulai dari si Riolu sampai ke si Jangmo'o teman-teman ya Terus kalau kalian punya telur 5km dengan netasinnya jalan itu kenapa Gatau gue juga ada logo sepatunya berarti netasinnya mungkin sambil jalan Bukan dari adventure sink gitu teman-teman Jadi gue rasa kalau kalian netesin telur dengan jalan kaki gitu Atau pakai joystick bukan pakai adventure sink Itu kalian bisa netesin si Kranidos Sampai ke Fearless ya Fearless apa Fearless lupa namanya sih itulah pokoknya ya Terus selanjutnya kalau kalian netesin telur 10km Dengan jalan kaki ya sama kayak tadi ada logo sepatunya Kalian bisa dapetin si Dragon Knight sampai ke si Gumi teman-teman ya Si Gumi itu yang tipe naga ya Dan itu adalah pokemon-pokemon yang bisa kalian dapatkan dari telur Pada saat event season of go ini teman-teman ya Jadi jangan lupa kumpulin telurnya Kalau kalian mau pokemon yang ada dari telur hijau Oke selanjutnya kita akan bahas tentang Guaranteed Gifts from Pokestop Spin Teman-teman ya ini mah biasa teman-teman ya Kalau muter Pokestop suka dapet gift gitu kan Ini mah biasa ya gak usah dibahas teman-teman Selanjutnya ada increase incense effectiveness while walking Kalian kalau sambil jalan terus pakai incense Itu akan lebih efektif ya incense-nya teman-teman ya Daripada diem gitu terus nyalain incense Oke selanjutnya ini bonus damage Kalau kalian ngajak teman sambil raid bareng gitu kan Terus selanjutnya ada lure module duration Nah ini dua kali teman-teman lurnya Kalau misalnya biasanya cuma sejam ya Sejam apa setengah jam ya biasanya Sekarang di dua kali lipatin Kita lihat lure biasanya berapa jam ya Nah lure biasanya setengah jam teman-teman ya Jadi pada season of go ini Kalau kalian nyalain lure Itu durasinya akan bertambah dua kali lipat Yang tadinya setengah jam jadi satu jam teman-teman ya Lumayan lama Terus selanjutnya ada satu extra special trade teman-teman ya Jadi kalau kalian misalnya udah trade shiny Kalian bisa trade legendary teman-teman Soalnya biasanya special trade itu cuma bisa satu kali sehari teman-teman ya Sekarang sehari bisa dua kali teman-teman Yang hitungannya special trade itu apa ya Biasanya itu kayak pokemon shiny Pokemon legendary Pokemon mythical kali mungkin Mythical gak bisa di ini ya Gak bisa di trade ya Kecuali sih meltan kali ya Lupa aku pokoknya Special trade nya bertambah satu kali teman-teman ya Biasanya satu kali sehari Sekarang jadi dua kali sehari Selama event season of go ini teman-teman Ya oke Dan selanjutnya kita akan bahas Guaranteed candy XL When trading pokemon Oh itu lumayan sih teman-teman ya Sekarang kalau kalian trade di season ini Kalian dijamin dapet candy XL teman-teman ya Entah berapa jumlahnya itu gua gak tau Oke untuk bonusnya di season of go kali ini Cuman itu ya teman-teman Nah selanjutnya kita akan bahas tentang raid Ya raid legendary aja teman-teman ya Gua akan bahas raid legendary aja biar gak kepanjangan videonya Raid legendary di bulan Juni ini adalah Kyogre, Groudon, dan Mewtwo ya Nah untuk Kyogre sendiri dia akan berlangsung di tanggal 1 Juni ya hari ini Sampai tanggal 7 Juni 2022 teman-teman ya Kalian bisa berburu Kyogre ini di raid level 5 teman-teman ya Dan kalau kalian beruntung Kalian bisa mendapatkan Kyogre shiny teman-teman Ini ada raidnya kebetulan gede banget ya Kyogre teman-teman ya Kyogre shiny ini sangat langka teman-teman Jadi kalau kalian punya raid pass yang banyak Jangan lupa abisin raid passnya di Kyogre Karena eventnya itu cuman 7 hari ya Event si Kyogre ini Setelah itu akan ganti ke Groudon teman-teman ya Groudonnya itu juga sama cuman 7 hari Sebelum kita lanjut bahas Groudon Kita ngerade Kyogre nya dulu deh Sebentar ya Gua penasaran gua dapet ini atau enggak teman-teman Tungguin ya Oke teman-teman gua dapet final strike di raid kali ini Dan kita lihat teman-teman ya Oke kita lihat dapet shiny atau enggak teman-teman ya Satu dua tiga Aduh jelek banget IV nya 13 13 13 Dan ini dia Kyogre teman-teman Mantap sekali Kalian bisa dapetin shiny Kyogre Kalau kalian beruntung Ini gua lagi enggak beruntung Makanya gua dapet Kyogre biasa teman-teman ya Dan sekali lempar dapet dong Wih cuacanya berubah teman-teman Mantap sekali Gua dapet pass boosted tadi teman-teman ya Nah teman-teman Buat raid si Kyogre ini Raid hour nya itu Di tanggal 1 teman-teman ya Hari Rabu Tanggal 1 Juni 2022 Dan selanjutnya kita akan Bahas si Groudon teman-teman ya Groudon ini akan berlangsung Di tanggal 7 Juni 2022 Sampai tanggal 16 Juni 2022 Hmm sedikit lebih dari seminggu teman-teman ya Enggak seminggu pas gitu Tapi ya enggak apa-apa lah Justru lebih bagus kan Lumayan lama teman-teman Karena shiny legendary itu Cukup susah ya untuk dapetin ya teman-teman ya Kalau kalian belum tau Groudon itu Ini kayak gini Pokemonnya Gua itu udah punya apa belum ya Belum punya guys Gua juga belum punya shiny Groudon Dan yaudah lah ya Kita harus tunggu eventnya mulai nanti teman-teman ya Ini adalah Groudon Dan shiny nya itu warnanya Emas-emas hijau gitu ya Kalau enggak salah Kayak ginilah pokoknya ya Ya kayak gitu oke Nah Selanjutnya Untuk raid hour nya sendiri Groudon ini akan berlangsung Raid hour nya di tanggal 8 Juni dan 15 Juni 2022 Jadi raid hour nya 2 kali teman-teman ya Jadi kalian lebih banyak kesempatannya Buat dapetin shiny Karena raid nya lumayan panjang teman-teman ya Event raid si Groudon nya Gitu Oke selanjutnya kita akan bahas Raid legendary yang ada di bulan Juni Dan ini adalah legendary terakhir yang ada di bulan Juni teman-teman Legendary nya adalah Mewtwo Wah ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kita semua teman-teman Raid Mewtwo itu sudah ditunggu-tunggu Walaupun sudah Ini ya Sudah apa sih Sudah keluar di tahun ini ya enggak sih Tahun ini bukan Apa tahun kemarin ya Terakhir tuh Ini terakhir tahun berapa 2021 Ya Bulan 7 Berarti sudah hampir setahun Mewtwo belum muncul lagi Ya 11 bulan lah kira-kira teman-teman ya Tahun lalu di bulan 7 Dan tahun ini di bulan 6 Teman-teman ya Jadi hampir 1 tahun Mewtwo tidak muncul di raid level 5 Dan sekarang sudah mau muncul lagi teman-teman Jadi kesempatan kalian buat dapetin shiny Mewtwo kayak gini teman-teman ya Mantap sekali Dan dia tuh berlangsungnya dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 1 Juli teman-teman Cukup lama teman-teman ya Tapi tanggal 16 Juni sampai 23 Juni ini Mewtwo nya itu punya skill atau jurus yang namanya shadow ball teman-teman ya Nah disini kan flamethrower nih Nah nanti kalau kalian dapet Mewtwo di bulan Juni tanggal 16 sampai 23 Mewtwo nya itu bakal punya moveset shadow ball teman-teman Kayak gitu Dan dari tanggal 23 Juni 2022 sampai tanggal 1 Juli 2022 Kalau kalian dapet Mewtwo di tanggal tersebut Si Mewtwo nya itu bakal punya moveset Psy Strike teman-teman ya Moveset biasanya teman-teman ya Mana Psy Strike Ada moveset biasanya itu Moveset biasanya Psy Strike Nah ini dia nih Psy Strike Ini adalah moveset biasanya si Mewtwo ya Sering dipake juga di PVP teman-teman ya Tapi untuk Shadow Ball ini kayaknya pertama kali teman-teman ya Di si Mewtwo ini Mungkin di game lain ada gitu Mewtwo dengan Shadow Ball Tapi kalau disini kayaknya gue pertama kali liat sih Gak tau mungkin ada yang pernah liat Gak tau juga sih Coba tulis di komentar teman-teman ya Dan kalau kalian hoki Kalian bisa dapet Shiny Mewtwo Kayak gini Mantap sekali teman-teman Ini tidaklah mudah teman-teman Gue aja dapet Shiny Mewtwo setelah 40an raid teman-teman ya Dan itu ada beberapa yang Fled ada yang kabur teman-teman Kita liat di Pokedex Ada berapa Mewtwo yang udah pernah gue liat Tuh 43 teman-teman Yang ketangkap 40 teman-teman Ada beberapa yang Fled Dan gue dapet 3 Shiny nya teman-teman Setelah 40an raid Gak tau nasib kalian kayak gimana Buat dapetin Mewtwo Shiny ya Coba tulis di komentar Kalau kalian udah dapet Mewtwo Shiny nanti ya Oke mantap Dan itu semua adalah Raid Legendary di bulan Juni teman-teman ya Tadi gue udah bahas juga Raid Hour nya Dan sekarang gue akan bahas Spotlight Hour teman-teman ya Spotlight Hour ini akan berlangsung setiap hari Selasa teman-teman ya Spotlight Hour pertama Yaitu tanggal 7 Juni 2022 Dengan Pokemon nya itu Nospas ya Bonus nya adalah Double Candy for Catching Jadi 2x Candy teman-teman ya Kalau kalian nangkep Pokemon Kalian akan dapet 2x Candy nya teman-teman ya Yang biasanya dapet 3 jadi 6 teman-teman gitu ya Terus Spotlight Hour yang kedua itu akan berlangsung tanggal 14 Juni 2022 Dengan Pokemon si Mantin teman-teman ya Bonusnya adalah Double Candy for Transferring gitu Kalau kalian transfer Pokemon biasanya dapet 1 Candy Nanti pas Spotlight Hour si Mantin Kalian bisa dapet 2 Candy Kalau transfer Pokemon gitu teman-teman ya Selanjutnya adalah Spotlight Hour yang ketiga Spotlight Hour yang ketiga itu akan berlangsung di tanggal 21 Juni 2022 Dengan Pokemon si Spin Arak teman-teman ya Bonusnya adalah Double XP for Evolving Jadi kalau kalian evolusi Pokemon Kalian akan dapetin 2x XP teman-teman ya Selanjutnya teman-teman ya Spotlight Hour yang keempat Nah untuk Spotlight Hour yang keempat ini Tanggal 28 Juni Tapi belum tahu siapa Pokemon yang akan Dijadikan Spotlight Hournya Dan bonusnya juga belum tahu Belum ada kasih tahu apa-apa gitu si Nianticnya gitu teman-teman ya Jadi kita tunggu bareng-bareng aja info selanjutnya ya Mantap sekali Berikutnya gue akan bahas Pokemon Go Community Day yang ada di bulan Juni Community Day akan diselenggarakan tanggal 25 Juni 2022 teman-teman ya Tapi belum ada info Pokemonnya apa Bonusnya apa teman-teman Jadi kita tunggu bareng-bareng info selanjutnya Yang pasti tanggalnya tanggal 25 Juni 2022 Kalian tandain kalender kalian Biar nggak ketinggalan Oke mantap Selanjutnya adalah kabar gembira untuk kalian Trainer-trainer yang levelnya masih rendah teman-teman ya Khususnya yang trainernya masih 30-an levelnya teman-teman ya Karena di season kali ini teman-teman ya Mulai dari season of Go ini Trainer atau akun Pokemon Go yang masih level 31 Udah bisa dapetin XL Candy Teman-teman mantap sekali Karena sebelum event season of Go ini Untuk dapetin XL Candy itu Butuh level 40 dulu teman-teman Biasanya kayak gitu Dan mulai dari event ini Level 31 udah bisa dapetin XL Candy Kalau kalian nggak tau XL Candy ya Ini kayak gini XL Candy tuh Bentuknya Nih ini dia nih Ada XL Candy nih Kyo Grey Candy XL Ada 14 ya Ini tuh gunanya Kalau misalnya level Pokemonnya udah 40 Ini kan 25 nih levelnya nih Kalau Pokemonnya udah level 40 Mau naikin ke level 41 Dengan cara di power up ya Di power up ke level 41 sampai 50 Itu butuh Candy XL teman-teman Kayak gini nih Kita coba power up Kita coba power up Nah tuh butuh Candy XL Berarti ini level 40 Ini level 41 teman-teman Level 41 sampai ke max itu level 50 Itu butuh Candy XL Itu gunanya Candy XL teman-teman ya Oke Selanjutnya Di bulan ini Ada GoFest teman-teman Pokemon GoFest 2022 Nah Pokemon GoFest ini Akan gue bahas di video yang lain Biar nggak kepanjangan video yang ini Oke Mantap teman-teman Tapi yang jelas Kalian bisa beli tiketnya Di shop ya Di shop disini Kalian bisa beli Tapi nggak bisa pakai PG Sharp Teman-teman ya Harus pakai Pokemon Go Original Gitu teman-teman ya Dan di bulan Juni ini juga Ada event-event yang lainnya Teman-teman ya Bukan cuman Red Legendary Dan Spotlight Hours Dan Red Hours Tapi Di tanggal 7 sampai tanggal 12 Juni Ada event yang namanya Adventure Week Teman-teman ya Adventure Week ini Akan berlangsung Tanggal 7 Juni 2022 Sampai tanggal 12 Juni 2022 Gitu teman-teman Nah di event Adventure Week Ini ada Pokemon yang debut teman-teman ya Atau baru rilis Yaitu Tyran teman-teman Tyran ini adalah Pokemon Dinosaurus Dan Pokemon Amamura teman-teman Pokemon Tyran dan Amamura Baru rilis nanti Tanggal 7 Juni 2022 Dan Ini tuh Nggak ada bentuk Saini-nya teman-teman ya Sayang banget ya Tapi nggak apa-apa Seenggaknya Ada Pokemon yang baru teman-teman Untuk ngelengkapin Pokedex kita Teman-teman ya Selanjutnya Ada Saini yang baru rilis juga nih Di event Adventure Week Saini-nya itu Yaitu Sitir Touga Dan Karakosta teman-teman Itu Pokemon Kura-Kura teman-teman ya Selanjutnya Saini yang baru itu adalah Archen dan Archeops teman-teman Jadi kedua Pokemon Saini ini akan rilis nanti tanggal 7 Juni teman-teman Jangan lupa cari nanti Pokemon-nya teman-teman ya Tentang video Adventure Week Akan gue bahas di video selanjutnya teman-teman ya Biar video ini tidak terlalu panjang Mungkin udah kepanjangan kali ya Nggak apa-apa lah ya Oke Dan Event terakhir yang ada di Bulan Juni adalah Event Pokemon TCG Crossover Event ya Jadi buat kalian yang Suka dengan Pokemon Trading Card ya Atau Pokemon Trading Game ya Pokemon Trading Card Game ya Kalau nggak salah lupa gue singkatannya apa Pokoknya itulah ya Kalau kalian suka kartu Pokemon Nanti bakal ada event Di Pokemon Go juga Tanggal 16 Juni sampai tanggal 30 Juni Entah kayak gimana detailnya Kita tunggu bareng-bareng Oke Mantap sekali teman-teman Oke teman-teman Untuk event kali ini Sekian aja dulu Sorry kalau videonya Kepanjangan teman-teman ya Makasih buat kalian yang udah nonton Sorry banget Mungkin kalau penjelasannya Belibet atau kepanjangan Semoga kalian suka Dan terhibur Oke Terima kasih Udah nonton Jangan lupa fly hari ini Oke Happy flying Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax